Dua-dua jago pedang seri 3 dari 10 pendekar 4 alis jilid 11. Beberapa di antaranya adalah orang-orang angkatan tua yang telah lama mengasingkan diri, ada yang karena terkait dengan perkara hukum, ada pula jago-jago lihai yang menghindarkan diri dari kejaran musuh yang tangguh, semuanya bukanlah orang-orang yang baru sekali dua kali terjun di kalangan Kang Ou. Liu Xiaohang menyahut, tak heran kalau mereka tidak mau identitas mereka yang sebenarnya terlihat orang, Gui Chuhun berkata, keberadaan orang-orang itu selama ini merupakan rahasia, tujuan kedatangan mereka tentu tidak berniat jahat, mungkin hanya karena ingin menyaksikan jurus-jurus yang indah luar biasa, ingin melihat ilmu kepandaian dua jago pedang yang paling terkemuka di zaman ini, Liu Xiaohang menghela nafas. Lalu berkata, ku harap begitu, Gui Chuhun berkata, yang masih membuatku tak habis pikir, kenapa di tubuh mereka pun terdapat sabuk sutera seperti itu. Liu Xiaohang bertanya, apakah di luar istana juga terdapat sutera semacam ini? Gui Chuhun menjawab, tidak ada. Ia lalu menjelaskan, kain sutera yang bisa berubah warna seperti ini hanya dimiliki oleh Kaisar Taihang Hong Teh, merupakan hadiah dari Persia, awal mulanya memang tidak berjumlah banyak, sekarang mungkin hanya tersisa sebanyak dua balok kain. Dan, permaisur Lian Kung Li amat menghargainya, Liu Xiaohang tidak bicara lagi, tiba-tiba ia teringat pada Sukong Pising. Gui Chuhun berkata, aku juga tahu bahwa rajanya Raja Pencuri pun telah tiba di Kota Raja, bahkan sudah berada di sini. Liu Xiaohang tak tahan untuk tidak bertanya, menurutmu dia yang mencuri kain sutera itu? Gui Chuhun menjawab sambil tersenyum, urusan ini baru kita putuskan kemarin pagi, baru ditetapkan di antara kita, kain sutera semacam ini tidak ada nilainya di matanya. Barang yang tidak ada nilainya, tentu dia tidak mau mencurinya, Liu Xiaohang berkata, tapi kemarin malam, Gui Chuhun berkata dengan ringan, Kemarin malam kami berempat beristirahat di dalam sepanjang malam, berjaga secara bergiliran, seandainya ada lalat yang bisa masuk, tentu dia tidak akan bisa keluar lagi. Nada suaranya terdengar penuh keyakinan, Liu Xiaohang menghela nafas lega, lalu berkata, karena itu kau benar-benar tidak mencurigainya. Gui Chuhun berkata, tidak. Liu Xiaohang berkata lagi, lalu siapa yang kau curigai? Gui Chuhun menekan suaranya serendah mungkin dan berkata, yang bisa mencuri kain sutera ini hanya empat orang saja. Liu Xiaohang bertanya, empat orang Gui Chuhun berkata lagi. Yaitu kami empat bersaudara, Liu Xiaohang menghembuskan nafas dengan perlahan, sebenarnya dia ingin berkata begitu sejak tadi, tak terduga malah Gui Chuhun yang mengatakannya. Sepertinya Xiaohang Kiamhek ini bukan saja orang yang teliti, dia pun suka berterus terang. Gui Chuhun berkata, tentu kau pun bengsikir demikian. Menurut kabar di luaran, ada orang yang bersedia memberi 50 ribu tael perak hanya untuk membeli sehelai sabuk sutera. Di kalangan Liu Klim, uang bisa didapatkan dengan mudah, tentu mereka berani memberikan tawaran yang lebih tinggi. Liu Xiaohang menghela nafas, manusia mati karena harta, uang menggerakkan hati manusia. Demi harta, orang bersedia melakukan apa saja, Gui Chuhun juga menghela nafas, katanya, In Chu memiliki pergaulan yang luas, dia menganggap emas bagaikan sampah. Tinggau masih muda, jadi maklum saja kalau agak romantis. Lo Ji meski agak serius dan berhati-hati, jiwanya lapang dan cita-citanya setinggi langit. Sudah lama dia ingin mendirikan sebuah perguruan ternama di kalangan Kangong, karena itu diam-diam dia tetap menjalin hubungan dengan teman-teman lamanya. Semua urusan ini membutuhkan biaya yang amat besar, gaji seorang pengawal istana tidaklah mencukupi untuk itu, ia menatap Xiaohang, lalu berkata pula, tapi mereka semua adalah saudara-saudaraku yang baik. Jika tidak mempunyai bukti yang kuat, walaupun di dalam hatiku sudah ada kecurigaan, tetap tidak boleh menyebutkannya, untuk menghindari pecahnya persahabatan di antara kami. Liu Xiaohang berkata, kau ingin agar aku menemukan bukti itu untukmu Gui Chuhun tersenyum dan berkata, kau memang sulit melepaskan diri dari urusan ini. Jika kau bisa menyingkap hal yang sebenarnya, bukankah itu akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang Liu Xiaohang tersenyum dipaksa. Tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya telah salah menilai orang ini, ternyata ada kalanya orang ini mirip dengan seekor rubah tua. Di atas wuungan Taiho Tian hanya terdapat beberapa orang. Selain Losit Ho Siok, Sukong Ti Sing, Poki yang baru saja naik dan Tong Tian Chiong, cuma ada Giam Jin Eng dan Ko Xiong Kisu. Sumaci Ih ternyata tidak datang, Ko Xiong Kisu pun menjelaskan, dia ada urusan penting dan harus kembali ke Kang Lam, Maka diberikannya sabuk sutra ini padaku, Liu Xiaohang mengerti bahwa, berdasarkan sifat sumaci Ih, tentu dia harus pulang kembali ke rumahnya. Dia juga tidak punya muka untuk mengucapkan selamat tinggal pada Liu Xiaohang. Sebagai seorang jago kenamaan di dunia Kang O, dia memiliki gengs yang tinggi serta selalu ingin melindungi nama baik dan pamornya, tentu saja dia tidak mau membeli sabuk sutra yang tidak jelas asal-usulnya, sementara orang lain pun belum tentu mau menjualnya padanya. Karena itu orang-orang ini pun tidak muncul. Gui Chuhun berkata, sejak saat ini kami telah menutup jalan masuk ke istana terlarang, tidak ada lagi yang boleh masuk kemari, Liu Xiaohang berucap, yakoh Sen Gui Chuhun menyahut, tep, In Sen Chu telah datang, Liu Xiaohang bertanya lagi, orangnya berada di mana Gui Chuhun berkata, Mereka sepakat untuk bertarung saat cuci, antara pukul 11 hingga pukul 1 malam, aku telah mengatur agar dia beristirahat dulu di kamar tamu di istana Kiantiongbun, agaknya dia, Liu Xiaohang berkata, dia kenapa Gui Chuhun menghela nafas, raut mukanya tampak pucat, orang mengatakan bahwa dia baru saja semibuh dari luka yang berat, kelihatannya itu bukan cuma kabar burung saja, ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tiba, tiba ia tersenyum dan berkata, beberapa orang temanmu itu tampaknya sedang menunggumu lewat, lakukanlah apa yang kau suka, di sana memang tampak beberapa pasang metha yang sedang menatap Liu Xiaohang, methu sukong pising seperti tersenyum, methalo sitho siu tampak bersemangat, dan methu biam jineng dan pokki membayangkan perasaan terima kasih yang besar, Liu Xiaohang berjalan menghampiri dan menepuk pundak giam jineng, dia tersenyum dan berkata, kenapa kalian datang terlambat giam jineng menyahut, mulanya, mulanya aku tidak berani datang, Liu Xiaohang berkata, tidak berani, mengapa tidak berani wajah giam jineng tampak memerah, dengan berat hati dia pun menyahut sambil tersenyum, jika bukan karena bantuan losit taishu, mungkin aku tidak bisa datang kemari, Liu Xiaohang berkata sambil tersenyum, losit taishu, baru pertama kali ini aku mendengar orang memanggilnya demikian, dia menyeringai pada losit hosio, agaknya dia ingin mencari gara-gara dengan si hosio, siapa tahu, baru saja berjalan dua langkah, tiba-tiba secepat kilat dia mencengkeram pergelangan tangan sukong pising, sukong pising ketakutan, katanya dengan tergagap, sabuk sutra sudah kuberikan padamu, mengapa kau masih mencari masalah denganku, Liu Xiaohang berkata dengan tenang, aku harus bertanya padamu, kedua sabuk sutra itu kau curi dari mana sukong pising berujar, haruskah ku beritahukan padamu, Liu Xiaohang berkata, jika tidak kau katakan, akan ku patahkan tanganmu agar selamanya kau tidak bisa mencuri lagi, tangannya pun tiba-tiba menjepit tangan sukong pising hingga mengeluarkan suara gemeretak, sukong pising menghela nafas, dengan menahan sakit dia pun berkata sambil tersenyum, seandainya ku katakan, kau pun belum tentu percaya, Liu Xiaohang berujar, coba katakan, sukong pising berucap, kedua helai sabuk itu sebenarnya bukan ku curi, tapi orang lain yang membelinya lalu diberikan padaku, karena dia berhutang budi padaku, Liu Xiaohang bertanya, siapa orang itu sukong pising berkata, orang itu menghamburkan beberapa puluh ribu talperak untuk membelikan barang ini buatku, jadi kalau aku membuka rahasianya begitu saja, tentu aku bukanlah seorang teman yang baik, setidaknya aku tidak boleh mengkhianati kepercayaannya dengan begitu cepat, Liu Xiaohang berkata lagi, kapan kau baru boleh mengungkapkan siapa dirinya, sukong pising menjawab, paling tidak dua atau tiga hari lagi, dua hari lagi mungkin hal itu sudah tidak menarik lagi, dan pengungkapan jati diri orang tersebut sudah tidak berguna lagi, Metalio Xiaohang tampak berkilauan, dia lalu berkata, apakah orang itu yang memintamu untuk menyimpan rahasianya selama dua tiga hari lagi, walaupun sukong pising tidak mengakui, tapi dia pun tidak menyangkal, Liu Xiaohang berkata lagi, sekarang kau benar-benar tidak mau mengatakannya, sukong pising dengan enteng menjawab, jika kau patahkan tanganku ini, aku sudah bersiap-siap untuk mengganti pekerjaanku, Liu Xiaohang tahu bahwa di dalam melakukan pencurian si Raja Maling ini bahkan tidak kenal saudara, tapi dia tidak pernah mengkhianati sahabatnya, maka sambil tersenyum ia pun berkata, sebenarnya kau tidak perlu mengatakannya, aku sudah tahu siapa orang itu, sukong pising berkata sambil tersenyum, kau tahu, kenapa tidak kau bisikan pada Kulio Xiaohang berujar, kemarilah, dia benar-benar membisikan nama orang tersebut di telinga sukong pising, senyuman sukong pising tiba-tiba lenyap, Metal Yok Xiaohang pun bersinar-sinar karena dia tahu tebakannya tidak keliru, akhirnya, petunjuk pun dapat ditemukan, dia sudah berhasil merabah-rabah persoalan ini, tapi masih belum mendapatkan benang terakhir yang akan merangkai seluruh perkara ini, sukong pising menghela nafas dan bergumam, orang ini bilang aku adalah siluman monyet, tapi sebenarnya dialah, perkataannya terpotong secara tiba-tiba, In Chu mendadak muncul di atas wuungan dan berkata, pek, In Seng Chu, majikan benteng awan putih, telah datang, di bawah sinar bulan terlihat sesosok bayangan berbaju putih, datang melayang seperti terapung di udara, seolah terbawa oleh hembusan angin. Ilmu ginkangnya amat tinggi, sama sekali tidak berada di bawah sukong pising. Sukong pising menghela nafas dan berkata, tak kusangka Yap Koh Seng juga memiliki ilmu ginkang yang demikian tinggi, metal yok siau hang tampak menyorotkan sinar yang aneh. Setelah berdiam diri beberapa lama, akhirnya ia mengeluarkan suara dan berkata sambil tersenyum, jika ilmu ginkangnya tidak tinggi, bagaimana mungkin dia bisa mengerahkan jurus Tian Gewe Ahui Sian, dewa terbang di angkasa bulan telah berada di titik tertingginya. Di atas wubungan istana itu telah penuh dengan manusia. Selain 13 orang tokoh misterius itu, juga ada 78 orang berpakaian seragam pengawal istana. Semua orang di istana kerajaan pun ingin melihat dua jago pedang yang paling ternama di zaman ini. Di bawah sinar bulan, raut wajah Yap Koh Seng benar-benar pucat tidak berwarna. Walaupun wajah sebonju isoat pun terlihat amat pucat, tetapi masih menampilkan sedikit warna kehidupan. Kedua orang ini sama-sama berpakaian putih seperti salju, tiada bernoda, wajah mereka pun sama-sama dingin tak berperasaan. Orangnya seakan telah berbaur menjadi satu dengan pedangnya, tajam, tanpa emosi. Kedua orang itu saling berpandangan, meti mereka seperti menyorotkan sinar yang amat. tajam. Setiap orang yang berada di pinggir merasa, walaupun pedang mereka belum dihunus dari sarungnya, namun hawa pedang seakan telah menggidikan hati semua orang. Hawa pedang yang tajam dan keji ini sebenarnya berasal dari tubuh kedua orang itu. Yang menakutkan adalah manusianya, bukan pedang di tangannya. Yap Koh Seng tiba-tiba berkata, sekian lama tak berjumpa, bagaimana kabarmu selama ini? Sebun Jui Soat menyahut, berkat karunianya, selama ini aku hidup dengan nyaman dan tenteram. Yap Koh Seng berkata lagi, kenangan masa lampau tak usah disebut-sebut lagi. Dalam pertarungan kali ini, kau dan aku akan mengerahkan segala kekuatan kita, bukan Sebun Jui Soat menjawab, Ya, Yap Koh Seng berkata, bagus sekali, walaupun ucapannya bernada dingin, tapi baru mengucapkan sepatah dua patah kata saja, dia sudah seperti kehabisan tenaga. Sebun Jui Soat seperti tidak menghiraukan hal itu. Dia mengangkat pedang di tangannya dan berkata, pedang ini adalah senjata yang amat tajam, panjangnya tiga kaki tujuh inci, beratnya tujuh kati lebih. Yap Koh Seng berujar, pedang yang bagus, Sebun Jui Soat berkata, memang pedang yang bagus. Yap Koh Seng pun mengangkat pedang di tangannya dan berkata, pedang ini dibuat dari inti besi dingin yang diambil dari lautan, sangat tajam, diumpamakan dapat memotong benang ataupun rambut, panjangnya tiga kaki tiga inci, bobotnya enam kati lebih. Sebun Jui Soat berkata, pedang yang bagus, Yap Koh Seng menyahut, memang ini sebilah pedang yang bagus, walaupun pedang kedua orang itu telah diangkat, tapi masih belum dikeluarkan dari sarungnya. Gerakan menghunus pedang termasuk jurus yang penting, kedua orang ini jelas akan turut mengadu jurus ini. Gui Chuhun tiba-tiba berkata, kalian berdua adalah jago-jago ternama yang memiliki reputasi besar dan menjadi tumpuan harapan orang banyak, tentunya pedang kalian tidak dilumuri racun, apalagi diselipti senjata rahasia beracun, keempat penjuru terasa hening, hanya desah nafas yang terdengar, semua orang ingin mendengarkan lanjutan ucapannya itu. Gui Chuhun lalu berkata pula, pertempuran malam ini tentu akan tercantum di dalam sejarah dunia Kang Ho dan akan dibicarakan orang selama berabad-abad. Kalian berdua tentu tidak keberatan untuk saling bertukar pedang dan memeriksa pedang lawan masing-masing Yap Koh Seng segera berkata, silakan kau memberi petunjuk, sebuan Gui Soap tidak membuka mulut. Setelah berdiam beberapa lama, akhirnya dia pun mengangguk juga. Jika peristiwa ini terjadi sebulan yang lalu, dia tidak mungkin mau mengangguk. Dalam pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati, bagaimana mungkin dia bersedia menyerahkan pedangnya ke tangan orang lain? Tetapi sekarang dia telah berubah, dengan lambat dia berkata, pedangku hanya bisa kuberikan pada seseorang. Gui Chuhun berkata, bukankah itu Liok Tai Hiap Sebun Jui Soat berkata, Ya, Gui Chuhun berujar, bagaimana dengan Yap Seng Cuyap Koh Seng menyahut? Urusan ini tidak perlu melibatkan lebih dari satu orang. Liok Tai Hiap juga merupakan orang yang ku percayai sedalam-dalamnya. Sukong Pising tiba-tiba menghela nafas dan bergumam, orang ini tega mencurioti seorang Hwasyo, tidak disangka kalau ada juga orang yang percaya kepadanya. Aneh, sungguh aneh, walaupun nada suaranya rendah, tapi di saat seperti ini semua orang tentu bisa mendengarnya dengan jelas. Semua orang ingin tersenyum, tapi tiba-tiba Pokki juga membuka suara dengan keras, sifat keadilan dan kemanusiaan Liok Tai Hiap memang tiada bandingnya. Jangankan pedang, seandainya diminta, kepalaku pun akan ku serahkan kepadanya, Giam Jin Eng juga segera berkata, walaupun Giam Jin Eng hanya seorang bubeng Xiaokat, tapi aku pun amat mengagumi Liok Tai Hiap, sama seperti Pok Pang Chu, sebenarnya Giam Jin Eng tentu saja bukan seorang bubeng Xiaokat, Pokki malah memiliki reputasi yang cukup cemerlang, setiap ucapannya tentu akan dihargai orang. Kedua orang ini bicara tentang Liok Xiaohang dengan suara yang keras, sepertinya mereka khawatir kalau orang lain tidak memahami ucapan mereka. Sukong Pising tersenyum dipaksa dan berbisik pada Liok Xiaohang, semua orang di sini datang untuk menonton Yap Koh Seng dan Sebu Njui Soat. Liok Xiaohang berujar, aku tahu, Sukong Pising berkata lagi, tapi sekarang semua orang sedang memandang padamu. Liok Xiaohang tersenyum dan melangkah keluar. Pertama dia berjalan menghampiri sebu Njui Soat, menerima pedangnya, lalu berputar lagi. Ketika ia menerima pedang Pek In Seng Chu, ia lalu menggenggam kedua pedang itu dan bergumam, kedua pedang ini benar-benar pedang yang bagus. Gui Chuhun berkata, silakan Liok Tai Hiap mempertukarkan kedua pedang itu untuk dilihat oleh masing-masing pihak. Liok Xiaohang berkata, kau ingin agar pedang sebu Njui Soat diberikan pada Yap Koh Seng dan pedang Yap Koh Seng diserahkan pada sebu Njui Soat. Gui Chuhun berkata, benar, Liok Xiaohang berkata, itu tidak baik. Gui Chuhun berkata pula, mengapa tidak baik Liok Xiaohang tiba-tiba berujar, dua batang pedang yang begini bagus, setelah berada di tanganku, kenapa harus ku serahkan lagi Gui Chuhun tertegun. Semua orang pun tertegun. Liok Xiaohang mengempit kedua pedang itu di ketiaknya, tangan pun bergerak, tahu-tahu kedua pedang itu sudah dihunus. Hawa pedang pun terpancar ke angkasa, sinarnya berkilau gemer lapan bulan purnama seakan kehilangan warnanya. Di dalam hatinya setiap orang pun bertanya pada diri sendiri, seandainya kedua pedang ini jatuh ke tanganku, apakah aku pun akan mengembalikannya? Liok Xiaohang berkata, pedang pusaka hanya patut dimiliki oleh Satya Sejati, petepatah ini tentu pernah didengar setiap orang, tidak seorang pun yang menjawab, tidak seorang pun yang tahu apa maksud ucapannya itu. Liok Xiaohang berkata lagi, aku pernah mendengar petepatah itu, aku juga melihat kedua pedang ini tidak ada celanya, pedang-pedang itu lalu disarungkan kembali. Tiba-tiba Liok Xiaohang menjejakan kakinya ke tanah, sebatang pedang lalu dilemparkan ke arah sebon Jui Soat, pedang lainnya pun dilemparkan pada Yop Koh Seng, lalu dia membalikan badannya. Semua orang merasa tertegun. Sukong Pising tak tahan untuk tidak bertanya, apa yang kau lakukan? Liok Xiaohang berkata dengan ringan, aku ingin mereka mengerti bahwa, bila lain kali ada urusan seperti ini, jangan pernah mencari ku lagi. Masalahku sudah terlalu banyak, aku tidak ingin menangani urusan yang membosankan seperti ini lagi. Sukong Pising bertanya, apakah ini urusan yang membosankan? Liok Xiaohang berkata, dua orang yang tidak mempunyai permusuhan satu sama lain, tapi hendak menusuk kerongkongan dan penggorokan lawannya, jika urusan ini tidak membosankan, lalu urusan apalagi yang membosankan ia faham arti ucapan Liok Xiaohang itu, dia tentu berharap sebon Jui Soat dan Yop Koh Seng dapat mengendalikan nafsu membunuh mereka, pertarungan ini hanya mengadu teknik, tentu saja, tidak perlu harus membunuh lawannya. Semua orang pun tentu saja memahami ucapan itu. Gui Tuhun mendengus dua kali, lalu berkata, waktu pertarungan yang telah ditetapkan ternyata sudah lewat. Besok pagi akan diadakan sidang istana, jadi pertarungan ini sebaiknya dibatasi dalam waktu setengah jam saja. Untuk menentukan yang kalah dan menang, jika bertarung di antara yang ahli, ada kalahnya pertarungan cukup berlangsung dalam sejurus dua jurus saja, jadi waktu yang ditentukan itu tentu sudah cukup, ia tidak mengungkit-ungkit urusan bertukar pedang itu lagi, dual yang menentukan akhirnya dimulai, setiap orang menahan nafasnya dengan perasaan tegang. Tangan kiri sebun Jui Soat menggenggam gagang pedang dengan erat, tangan kanannya terunur sejajar dengan rutut. Di wajahnya tiada perubahan perasaan apapun. Orang ini memang seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, tidak berperasaan, dingin dan tajam. Raut mukayap kohsen kelihatan makin tak sedap dipandang, dia menggenggam pedangnya di belakang tunggung, gerakannya tampak berat dan lamban, beberapa kali terdengar dia terbatuk keringan. Dibandingkan dengan sebu Jui Soat, ia kelihatan lebih tua dan lemah, dimetu sementara orang pun timbul perasaan simpatik. Pertarungan yang menentukan kalah dan menang ini, tanpa ditanya pun semua orang sudah bisa menduga bahwa sebu Jui Soat akan unggul. Dia memang orang yang tidak berperasaan. Pedangnya lebih tak berperasaan lagi. Yapkoh seng akhirnya membusungkan dadanya, menata pedang di tangannya, lalu berkata dengan lambat, pedang pusaka ini memang senjata yang membawa hawa maut. Sejak muda aku sudah berlatih pedang, sampai sekarang sudah hampir 30 tahun lebih. Di dalam hatiku, sejak dulu aku sudah bertanya-tanya, di tangan siapakah aku akan menemui kebinasaanku, sebu Jui Soat hanya mendengarkan. Yapkoh seng menarik nafas dengan berat, lalu menambahkan pula, karena itu, dalam pertarungan hari ini, pedangku dan pedangmu tidak boleh bersikap lunak. Siapapun yang belajar pedang harus siap mati di bawah pedang, kenapa hal itu harus disesali sebu Jui Soat berkata, ya, beberapa orang penonton di dalam hatinya bersorak. Mereka memang datang untuk menonton pertarungan hidup dan mati di antara dua jago pedang ternama ini. Jika tidak berlangsung dengan sengit, lalu apa bagusnya menyaksikan pertarungan seperti ini? Yapkoh seng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, silakan, sebu Jui Soat tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, Yapkoh seng berkata, kita harus menunggu sampai kapan sebu Jui Soat menyahut, sampai luka itu tidak berdarah lagi, Yapkoh seng berkata, siapa yang terluka, siapa yang berdarah sebu Jui Soat menjawab, kau, Yapkoh seng terdiam. Ia menunduk dan menatap dadanya, tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan keras dan mundur dengan limbung. Semua orang merubunginya, baru kemudian mereka melihat bahwa bajunya yang seputih salju itu telah ternoda, noda dah yang merah menyala. Dia benar-benar terluka, malah lukanya masih berdarah, tetapi orang yang angkuh dan keras kepala ini hanya mengertakan giginya dan tidak mau mundur setengah langkah pun walaupun dia tahu kalau dia akan mati. Semun Jui Soat mendengus dan berkata, walaupun pedangku adalah senjata pembunuh, tapi tidak pernah membunuh orang yang sengaja menyerahkan dirinya untuk mati. Yapkoh seng berkata dengan parau, aku sengaja menyerahkan diriku untuk mati. Sebu Jui Soat berkata, jika kau tidak bermaksud menyerahkan dirimu untuk mati, maka tunggulah sebulan lagi, aku pun akan menunggumu selama sebulan. Tiba-tiba dia membalikan badan, lalu melayang pergi dan menghilang ke bawah hubungan istana. Yapkoh sengingin menghentikannya dan berteriak dengan keras, kau, baru saja berkata begitu, tahu-tahu mulutnya menyemburkan darah segar. Sekarang, jangankan hendak mengejar sebu Jui Soat, untuk menyusul seorang bocah pun dia tak akan sanggup. Pertarungan ini tertunda begitu saja, perubahan pun terjadi demikian mendadak. Keadaan ini mirip seperti panggung sandiwara yang telah membunyikan genderang dan gemereng, penonton pun sudah penuh, tahu-tahu si lelakon yang baru muncul mendadak pergi begitu saja, tentu saja semua merasa kecewa, termasuk para penabuh genderang dan pemukul gemereng. Sukong pising tiba-tiba tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Losit Hoshio mendelik padanya dan bertanya, kenapa kau tersenyum? Sukong pising menyahut sambil tersenyum, aku tersenyum karena teringat pada orang-orang yang telah menghabiskan laksaan ta'alperak hanya untuk membeli sabuk sutra itu, tapi senyumannya itu terlalu cepat. Saat itulah Liyok Xiaohang melompat dan berseru dengan keras, hentikan senyuman Sukong pising memang terlalu cepat. Tindakan Liyok Xiaohang pun terlalu lambat. Tong Tianqiong telah melompat ke belakang tubuh Yop Koh Seng, mengayunkan kedua tangannya berulang kali, segumpal pasir yang bagaikan awan gelap pun berhamburan. Serangan ini membuat Yop Koh Seng yang belum berdiri tegak merasa terperanjat. Mendadak ia melejit tinggi ke udara dan berjumpalitan beberapa kali, gerak-geriknya lincah dan gesit, sama sekali tidak seperti orang yang sedang terluka parah. Sayangnya dia tetap terlambat selangkah. Pasir beracun keluar gatong, bila dihamburkan, amat sedikit orang yang mampu menghindarinya. Sekali dihamburkan, apalagi dalam jarak dekat, mustahil untuk bisa mengelakannya. Hanya terdengar suara pekekang yang menyayat hati, tubuh Yop Koh Seng tiba-tiba roboh, di bajunya yang putih seperti salju terlihat banyak bintik-bintik gelap seperti awan hitam. Itulah Toh Hunsah, pasir pengejar nyawa, dari keluar gatong, kekejiannya jauh lebih menakutkan daripada ular berbisa. Sebagian besar orang di dunia kangong tahu, asal sebutir saja dari pasir beracun itu mengenai wajah, maka bagian wajah yang terkena harus diiris. Jika sebutir saja mengenai tangan, maka tangan itu harus dipotong. Tubuh Yop Koh Seng sudah terkena pasir beracun itu, jumlahnya tidak terkira. Tiba-tiba dia bergulingan ke bawah kaki Tong Tian Chiong, lalu mendesis keras, obat penawarnya, cepat berikan obat penawarnya, Tong Tian Chiong mengkertakan giginya dan berkata, Toh aku dan Jikoku terluka di bawah pedangmu, walau tidak mati tapi sudah menjadi orang cacat. Permusuhan antara kau dan keluarga Tong lebih dalam daripada samudera, kau juga menginginkan obat penawarku Yop Koh Seng berkata, itu, itu adalah urusan Yop Koh Seng, sama sekali tidak ada hubungannya denganku, Tong Tian Chiong mendengus dan berkata, bukankah kau Yop Koh Seng? Yop Koh Seng berusaha keras menggelengkan kepalanya, tiba-tiba dia mengulurkan tangan, mengusap mukanya sendiri, tahu-tahu ia menarik sehelai kulit yang ternyata merupakan topeng kulit manusia yang amat bagus buatannya. Wajahnya tirus dan jelek, sepasang matanya terbenam dalam-dalam di kelopaknya, dia adalah orang misterius yang bekerja sebagai pelindung Toh Tong Hong. Liu Xiaohang sudah dua kali melihat orang ini. Yang pertama di rumah pemandian, dan yang kedua adalah di rumah makan. Liu Xiaohang tahu bahwa dia merupakan pengawal pribadi Toh Tong Hong, tapi sama sekali tak terduga olehnya kalau orang ini sekarang menjadi samarannya Yop Koh Seng. Walaupun sinar bulan tampak jernih, tapi tentu saja tetap tidak begitu terang. Liu Xiaohang tahu bahwa Pek In Seng Chu menderita luka yang parah, karena hal itu terlihat jelas di wajahnya. Tapi dia memang tidak akrab dengan wajah Pek In Seng Chu bila sedang tersenyum. Yop Koh Seng berasal dari daerah selatan Wang Ho. Di dunia Kang Ho hanya beberapa orang yang pernah bertemu dengannya. Kalau tidak demikian, tentu orang misterius ini tidak begitu mudah menyamar sebagai dirinya, walaupun menggunakan topeng yang amat bagus buatannya, apalagi di hadapan begini banyak orang yang bermata tajam. Metle, Tong Tian Cheong sudah memerah, dengan tertegun dia memandang orang itu dan menghardik dengan keras, siapa kau? Di mana Yap Koh Seng orang itu membuka mulutnya hendak bicara, tapi lidahnya terasa kaku dan kejang, tak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pasir beracun keluarga Tong benar-benar mampu mengejar nyawa dan merenggut kehidupan dalam waktu yang amat singkat. Tong Tian Cheong tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol kayu dari bajunya, membungkukan badan, dan menuangkan obat penawar ke dalam mulut orang itu. Untuk mengetahui keberadaan Yap Koh Seng, tentu saja nyawa orang ini harus diselamatkan. Selain dia, tidak ada lagi orang yang tahu di mana Yap Koh Seng berada. Siapapun tak menduga kalau Pak In Seng Chu yang tiada tandingan itu akan digantikan oleh orang lain dalam pertarungan ini. Sukong Pising berkata sambil tersenyum getir, sebenarnya apa yang terjadi? Aku merasa seperti orang bodoh. Liu Xiaohang berkata, Yang bodohkan kamu, bukan aku. Sukong Pising bertanya, Kau tahu mengapa Yap Koh Seng melakukan hal ini? Kau tahu di mana dia berada? Mata Liu Xiaohang tampak bersinar-sinar. Tiba-tiba dia melompat bangkit, lalu menatap Gui Chuhun dan berkata, Kau tahu taikam tua yang bermarga? Ong Gui Chuhun bertanya, Maksudmu Ong Cong Kuan Liu Xiaohang berujar, Bisakah dia mencuri sabuk sutera itu? Gui Chuhun menjawab, Sebelum putera mahkota naik tahta sebagai kaisar, Ong Cong Kuan selalu mengiringinya belajar di Leng Siu Hong. Setelah Tai Heng Hong tewafat, dia pun menjadi orang kesayangan kaisar yang sekarang, Liu Xiaohang mengulangi pertanyaannya tadi, Aku hanya bertanya, Kecuali kalian, Bisakah dia mencuri gulungan sabuk sutera itu? Gui Chuhun berkata, Bisa, Metal Liu Xiaohang bersinar semakin terang, Tiba-tiba dia bertanya lagi, Apakah sekarang kaisar sudah tidur? Gui Chuhun berkata, Setiap hari kaisar bekerja keras mulai dari pagi hari hingga malam, Karena itu beliau selalu cepat tidurnya, Liu Xiaohang pun berujar, Di mana beliau tidur? Gui Chuhun menjawab, Walau sudah lama naik tahta, Kaisar masih melakukan kebiasaan lamanya Seperti waktu masih menjadi putera mahkota, Yaitu membaca buku. Karena itu beliau sering beristirahat di Leng Xiaohang, Liu Xiaohang berkata, Di mana letak Leng Xiaohang? Cepat bawa aku ke sana, Incu segera menukas, Kau ingin kami membawamu menghadap kaisar? Apakah sudah gila Liu Xiaohang menyahut? Aku tidak gila. Tapi jika kalian tak mau membawaku ke sana, Kalianlah yang akan segera menjadi gila, Incu mengerutkan keningnya, Orang ini benar-benar gila. Bukan hanya bicara takruan, Tapi dia juga menginginkan kepala kami pindah dari tempatnya. Liu Xiaohang menghela nafas dan berkata, Aku tidak mau kepala kalian pindah dari tempatnya, Tapi aku ingin kepala kalian tetap berada di sarangnya. Liu Xiaohang merenung dalam-dalam, Tiba-tiba ia berkata, Aku mempercayai mu untuk sekali ini saja, Incu berseru, Kau benar-benar hendak membawanya ke sana. Liu Xiaohang mengangguk dan berkata, Kalian juga ikut denganku, Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menyayat hati, Tahu-tahu sebuah batok kepala manusia menggelinding di atas wuungan istana itu. Kemudian sesosok tubuh tanpa kepala pun tampak bergelinding. Dilihat dari pakaiannya, Jelas dia adalah salah seorang pengawal istana. Gui Chuhun berpaling dengan terkejut. Ternyata 12 orang tokoh misterius itu telah membekuk 6 orang pengawal istana, Sementara seorang laki-laki berbaju ungu tampak memegang sebatang golok yang berlumuran darah. 13 orang misterius yang tadinya seakan tidak kenal satu sama lain, Sekarang telah bergabung. Incu berteriak, Kalian berani membunuh orang di sini? Kalian tahu kalau hukumannya adalah penggal kepala orang berbaju ungu itu menjawab, Aku tidak peduli, Yang dipenggalkan bukan kepalaku, Incu menegakkan tubuhnya dan bersiap hendak menghunus pedangnya. Orang berbaju ungu itu segera berkata dengan dingin, Kalau kau berani bergerak, Maka akan kami binasakan beberapa orang lagi, Incu benar-benar tidak berani bergerak. Tapi tiba-tiba dari mulutnya mulai berhamburan caci maki yang kotor. Segala macam makian yang kasar pun dikeluarkan. Siapapun tak menduga, Orang yang berkedudukan tinggi seperti dirinya pun bisa memaki seperti itu. Laki-laki berbaju ungu menjadi naik pitam dan berseru, Hentikan makianmu itu. Incu mendengus dan berkata, Aku tak boleh bergerak, Masa mencaci maki orang pun tidak boleh. Orang berbaju ungu berkata, Siapa yang kau maki? Incu menyahut, Masa kau tidak tahu siapa yang ku maki? Kalau begitu biar aku mencaci maki sekali lagi, Ia pun memaki semakin kasar dan kotor. Meti orang berbaju ungu itu menjadi merah. Dia pun mengangkat geloloknya, Tapi tiba-tiba, Seret, Tahu-tahu sebilah pedang telah menembus dadanya. Darah segar pun munkrat. Terdengar seseorang berkata, Dia suka mencaci maki orang, Kebetulan aku suka membunuh. Ucapan itu tidak lagi terdengar dengan jelas oleh laki-laki berbaju ungu. Dalam sekejap mata, Setelah dia mati, Tinggo pun menarik kembali pedangnya. Incu, Gui Cuhun dan Liok Siowhang yang berada di depannya segera memburu maju. Seketika terdengar bunyi gemertak tulang yang berantakan. Bunyi gemertak tulang yang susul-menyusul. Sinar bulan yang menerangi jalan tampak jernih seperti air, Tapi sinar bulan yang menerangi ulungan istana terlihat dingin dan mengenaskan. Darah pun membanjir di atas genteng istana yang berwarna keemasan itu, Mengalir cepat jatuh ke bawah. Ketiga belas orang misterius itu sekarang telah bergelimpangan semua, Tidak ada lagi orang yang peduli tentang asal-usul mereka. Sekarang yang menjadi perhatian setiap orang adalah urusan yang lebih misterius dan lebih serius. Mengapa Liok Siowhang mendesak Gui Cuhun untuk membawanya ke Lam Siung Hong? Lalu mengapa Gui Cuhun yang berpengalaman itu bersedia membawanya ke sana? Pertarungan antara Yop Koh Seng dan Sebun Jui Soat ini walaupun mengguncangkan seluruh dunia, Tapi tetap saja hanya merupakan urusan dunia Kang Ngong, Lalu mengapa harus melibatkan kaisar? Rahasia apa yang tersembunyi di balik semua ini? Sukong Pising memandang Sebun Jui Soat yang sedang menatap bintang di langit, Lalu menoleh pada Losit Hwasio, tak tahan lagi ia pun bertanya, Apakah kau tahu apa yang sebenarnya telah terjadi? Losit Hwasio menggelengkan kepalanya dan menjawab, Seharusnya kau tidak menanyakan urusan ini pada Hwasio, Sukong Pising bertanya lagi, Lalu pada siapa aku harus bertanya? Losit Hwasio menjawab, Yop Koh Seng tanggal 15 bulan 9, Larut malam. Bulan tampak bundar seperti cermin. Kaisar muda tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Sinar bulan dari luar jendela menyorot masuk ke dalam kamar itu Dan menembus kain kelambu yang berwarna hijau. Dalam sinar bulan, kelambu hijau itu tampak seperti kabut, Di dalam kabut seolah terlihat sesosok bayangan manusia. Kaisar muda ini tidak pernah memerintahkan seorang pun datang ke sini Untuk melayaninya malam ini. Jadi siapa yang tengah malam begini berani datang mendekati tempat tidur Kaisar? Kaisar pun melompat turun dari tempat tidur, Sikapnya bukan saja tetap tenang, Tapi juga bersemangat. Siapa hamba Ong An, Datang membawakan teh untuk yang mulia, Sejak masih menjadi putra mahkota, Kaisar selalu menganggap Ong An sebagai orang yang paling dipercayainya. Karena itu, walaupun sebenarnya dia tidak pernah memesan teh, Dia merasa tak tega untuk menegur orang tua yang setia ini. Maka dia hanya melamaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu, sekarang kau boleh mundur. Ong An menjawab, Ya, setiap kali Kaisar mengeluarkan perintah, Tidak seorang pun yang berani menentang. Kalau Kaisar memerintahkan seseorang untuk pergi, Walaupun kedua kaki orang itu sudah patah pun dia tetap harus pergi dengan merangka. Tapi anehnya, Ong An ternyata tidak mengundurkan diri. Dia malah tak bergerak sama sekali, Seakan-akan tidak pernah diperintahkan untuk pergi dari tempat itu. Kaisar mengerutkan alisnya dan berkata, Kau tidak keluar Ong An pun berkata, Ada sesuatu yang harus hamba laporkan, Kaisar berkata pula, Katakanlah, Ong An berujar, Hamba ingin meminta paduka menemui seseorang, Larut malam begini dia berani mengusik Kaisar dan memaksanya untuk menemui seseorang, Seakan-akan dia telah melupakan kedudukannya sendiri. Dia lupa kalau tindakannya ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan Dan bisa diberi hukuman berat hingga ke anak cucunya. Sejak umur tujuh tahun dia sudah dikebiri, Usia sembilan tahun mulai bekerja di istana, Gerak-geriknya selalu sopan dan tahu aturan. Sekarang usianya hampir enam puluh tahun, Kenapa tiba-tiba bersikap seperti ini? Walaupun wajah Kaisar mulai berubah, Tapi ia berusaha menahan perasaannya. Setelah berdiam diri beberapa lama, Akhirnya ia pun bertanya. Di mana orangnya di sini? Ong An pun melambaikan tangannya, Dari luar kamar tiba-tiba terlihat masuk dua buah lentera. Di bawah cahaya lentera itu munculah seseorang. Seorang pemuda yang amat tampan dan tubuhnya mengenakan sebuah jubah berwarna kuning. Walaupun cahaya lentera lebih terang daripada sinar bulan, Pemuda itu seolah-olah terlihat berdiri dalam kabut. Kaisar tidak bisa melihat dengan jelas, Maka ia pun menyingkap kain kelambu dan berjalan keluar. Tiba-tiba raut mukanya berubah, Berubah demikian menakutkan. Pemuda itu berdiri di hadapannya, Sosoknya amat mirip dengan dirinya. Penampilannya serupa, Tubuhnya pun mengenakan pakaian Patpoluosuikun. Patpoluosuikun adalah pakaian dinas Kaisar. Siapakah pemuda ini? Kenapa dia memiliki raut muka dan bentuk tubuh yang mirip dengan dirinya? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ong An memandang kedua orang itu, Di wajahnya pun muncul sebuah senyuman licik. Kaisar menggeleng-gelengkan kepalanya. Walaupun tangannya sudah terasa dingin seperti es, Dia tetap berusaha mengendalikan dirinya. Samar-samar ia merasa, Di dalam senyuman Ong An itu tersimpan sebuah rahasia yang menakutkan. Ong An menepuk pundak pemuda itu dan berkata, Ini adalah kerabat dekatai Hang Hong Teh sendiri, Putra Lemongnya, Raja Muda di Selatan, Jadi dia juga merupakan adik sepupu paduka sendiri. Kaisar menatak pemuda itu, Dengan wajah yang tenang dia pun berkata, Kau sudah lama datang ke kota Raja Siow. Ong Ya itu menundukkan kepalanya dan menjawab, Belum lama, Kaisar berkata pula, Seorang bangsawan meninggalkan tempat tugasnya tanpa mendapat izin, Kau tahu apa hukumannya Siow Ong Ya menundukkan kepalanya semakin rendah. Kaisar berkata lagi, Keluarga istana melanggar aturan, Kejahatannya sama dengan orang biasa. Walaupun aku hendak mengampunimu, Tapi, Siow Ong Ya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Tapi agaknya tetap sukar terhindar dari hukuman penggal, Kaisar pun berucap, Bagus, Siow Ong Ya berkata lagi, Kau tahu hukum, Tapi mengapa tetap melanggar hukum Kaisar menjadi marah, Kau, Siow Ong Ya tiba-tiba memotong ucapannya itu dan berkata, Sudah tahu tapi tetap melanggar hukum, Maka kejahatannya pun semakin besar. Walaupun bermaksud untuk menyelamatkan nyawamu, Tapi aturan nenekmu yang kita tetap, Kaisar berkata dengan marah, Memangnya kan siapa? Berani-beraninya bersikap lancang begini Siow Ong Ya berujar, Aku mendapat mandat dari langit, Diberi amanat oleh Tai Hang Hong Te, Bertugas sebagai putra langit untuk memakmurkan rakyat, Kedua telapak tangan Kaisar sudah terkepal, Erat-erat, Seluruh tubuhnya telah dingin seperti es sekarang, Akhirnya dia faham betapa mengerikannya persekongkolan ini, Tapi dia tetap tak berani untuk percaya. Siow Ong Ya berkata, Ong Cong Kean, Ong An segera membungkukan badannya dan berkata, Hamba, Yang mulia, Siow Ong Ya berkata pula, Setelah menghukum dirinya, Segera kirimkan mayatnya secepat mungkin ke Lemong Hu, Istana Raja Muda di selatan, Ong An menyahut, Ya, Siow Ong Ya melirik penuh arti pada Kaisar, Lalu ia tiba-tiba menghela nafas dan bergumam, Aku benar-benar tidak mengerti, Sudah memiliki kedudukan yang tinggi di selatan, Lalu mengapa harus pergi ke kota raja? Apa maunya? Kaisar mendengus, Akhirnya dia benar-benar memahami rencana busuk orang-orang ini, Mereka hendak menggunakan pemuda ini untuk menyaruh sebagai dirinya, Lalu dia sendiri akan dibunuh dan mayatnya dikirimkan ke Lemong Hu sebagai pengganti Siow Ong Ya. Setelah itu, Seandainya ada orang yang melihat kejanggalan ini, Tentu tidak ada lagi yang bisa membuktikan. Ong An berkata, Keluarga Kaisar melanggar aturan, Kejahatannya sama dengan orang biasa. Karena kau juga tahu hal ini, Lalu apa lagi yang bisa kau katakan? Kaisar pun berujar, Hanya satu, Ong An berkata, Katakanlah, Aku akan mendengarkan. Kaisar kembali berkata, Bagaimana kalian bisa merencanakan hal ini? Ong An berkedik-kedik beberapa kali, Akhirnya dia tertawa dan berkata, Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya, Tapi aku tak bisa menahannya. Kaisar berujar, Katakanlah, Ong An berkata, Terus terang, Waktu lo Ong Ya datang ke kota raja, Kami pun menyadari bahwa kau dan Siow Ong Ya benar-benar mirip, Maka kami lalu merencanakan hal ini, Kaisar berkata lagi, Dia sudah membelimu Ong An berujar, Aku bukan hanya suka berjudi, Aku pun suka makan enak, Bicara sampai di situ. Sorot matanya pun, Tanpa kenal malu, Tampak mulai berkilauan. Sengaja dia menghela nafas, Lalu menambahkan, Karena itu pengeluaranku tidak sedikit, Maka aku pun harus mencari sumber penghasilan tambahan, Kaisar pun berkata, Nyalimu tidak kecil, Ong An berkata, Nyaliku sebenarnya tidak begitu besar. Urusan yang tidak aku yakini, Sembilan bagian bakal berhasil, Tidak akan pernah ku kerjakan, Kaisar berkata pula, Jadi kau merasa yakin sembilan bagian dalam urusan ini, Ong An berkata, Mulanya kami juga mengkhawatirkan Gwi Chuhun dan teman-temannya, Tapi sekarang kami sudah mendapatkan kel untuk membuat mereka pergi, Kaisar berucap, Ong An berkata lagi, Seperti orang yang gila catur, Jika mendengar dua orang juara catur akan bertanding, Apakah dia mau berdiam diri begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Ong An berkata, Orang yang belajar pedang pun sama. Jika tahu dua orang jago pedang yang paling ternama akan bertanding, Mereka tentu juga tidak mau ketinggalan, Kaisar tiba-tiba bertanya, Apakah maksudmu pertarungan antara sebun Jui Soat dan Napkoh Sengong An Tampak terperanjat dan berkata, Kau juga tahu. Kau juga kenal kedua orang itu, Kaisar berkata dengan perlahan, Kedua orang ini mempunyai reputasi yang hebat, Tak heran kalau Gwi Chuhun pun sampai tertarik. Ong An dengan enteng berkata, Tidak salah ucapanmu itu, Kaisar berkata pula, Untunglah masih ada orang yang tidak tertarik untuk pergi ke sana, Baru saja beberapa patah kata itu diucapkan, Tiba-tiba terdengar suara seret, Tahu-tahu keempat dinding ruangan itu seperti membelah dan empat orang pun melesat masuk. Tinggi keempat orang ini tidak sampai dua kaki, Sosok tubuh, perawakan dan pakaiannya benar-benar mirip satu sama lain. Mereka berwajah jelek, bermata kecil, berhidung besar, berbibir sumbing, Tampangnya pun menggelikan. Tapi pedang di tangan mereka sama sekali tidak menggelikan. Pedang mereka yang panjang itu memancarkan sinar berwarna biru, Hawanya dingin mengcidikan. Tiga orang di antaranya menggunakan sepasang pedang, Sementara yang seorang lagi hanya menggenggam sebilah pedang. Tujuh pedang menari-nari dan meliuk-liuk di udara, Seperti petesan air hujan yang menyebar ke segala penjuru, Sinarnya terang menyilaukan sehingga orang yang memandang pun akan sukar membuka matanya. Mereka bukan lain adalah empat bersaudara keluarga Hai dari Hui Hai Po, Benteng Ikan Terbang, Jitseng Tong Imbun San. Keempat orang ini adalah saudara kembar. Walaupun masing-masing tidak memiliki kepandaian yang terlalu tinggi, Tapi apabila mereka bergabung dan bekerja sama, Menggunakan ilmu pedang andalan keluarga mereka, Hui Hai Jitseng Kiam, Ilmu pedang ikan terbang tujuh bintang, Dan membentuk Jitseng Kiam Tin, Barisan pedang tujuh bintang, Maka walaupun kekuatan mereka belum terhitung jagoan kelas satu, Tapi tidak banyak orang yang akan sanggup mengalahkan mereka. Mereka bukan saja orang-orang yang aneh, Tindak tanduknya pun seringkali membingungkan orang lain, Tak terduga kalau mereka sekarang bekerja di istana kerajaan Dan malah menjadi pengawal pribadi Kaisar sendiri. Sinar pedang mereka membuat wajah Kaisar tampak berkilauan. Kaisar tiba-tiba berkata, Serang tujuh bilah pedang memancarkan cahaya kemilau ke segala penjuru, Hawa pedang pun segera mengurung Syao Ong Ya dan Ong An. Raut wajah Ong An berubah warna beberapa kali. Tiba-tiba Syao Ong Ya melamaikan tangannya sambil berseru, Gempur bersamaan dengan suara seruan itu, Sebuah sinar pedang mendadak datang melesat, Kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan kilat yang mengguncangkan awan dan menggetarkan langit, Laksana biang lala yang tiba-tiba muncul di siang hari bolong. Seluruh hawa pedang tadi seperti terkurung, Tiba-tiba terdengar suara tering-tering-tering sebanyak empat kali. Terlihat empat kilauan sinar pedang, Tau-tau seluruh hawa pedang di angkasa tadi tiba-tiba menghilang. Begitu pula dengan sinar pedang tadi, Yang tersisa hanyalah sebilah pedang. Sebilah pedang antik yang indah dan berukuran panjang. Pedang ini tentu saja bukan pedang empat bersaudara Hai dari Hui Hai Po tadi. Pedang keempat bersaudara itu semuanya telah patah, Sementara mereka berempat pun sudah bergelimpangan di lantai. Pedang ini berada di dalam genggaman seorang laki-laki berpakaian putih seperti salju, Berwajah pucat, Bermata dingin seperti es dan bersikap angkuh, Tak kalah angkunya dengan pedang itu sendiri. Seng Kaisar berdiri dengan tenang di hadapannya. Tapi orang ini seperti tidak memandang sebelah mata pun padanya. Sorot mata Kaisar tampak berubah beberapa kali, Akhirnya ia berkata dengan perlahan, Yap ko Seng laki-laki berbaju putih itu menjawab, Tak kusangka kalau seorang Kaisar pun mengenali orang gunung seperti diriku, Kaisar berkata pula, Tian Gwe Ahwi Sian, Dewa terbang keluar langit, Dengan sebilah pedang menghancurkan barisan tujuh bintang, Benar-benar ilmu pedang yang bagus, Teg In Seng Chu menyahut, Memang ilmu pedang yang bagus, Kaisar berkata, Mengapa jago pedang sepertimu pun menjadi seorang penyamun? Yap ko Seng menjawab, Menang adalah raja, Kalah adalah penyamun, Kaisar bergumam, Kalah adalah penyamun, Yap ko Seng mendengus, Lalu berkata pula, Silakan Kaisar pun bertanya, Silakan apanya Yap ko Seng berkata pula, Ketenangan dan pengalaman yang diperlihatkan paduka, Tentu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu kumful luar biasa. Jika yang mulia terjun ke dunia kangong, Tentu termasuk dalam kelompok sepuluh jago paling top, Kaisar tersenyum dan berkata, Pandangan metu yang tajam, Yap ko Seng berujar, Sekarang Kaisar bukan lagi Kaisar, Penrampok pun bukan lagi perampok. Di antara Kaisar dan perampok, Yang berkuasa adalah pemenangnya, Kaisar berucap, Ucapan yang bagus, Yang berkuasa adalah pemenangnya, Yap ko Seng berkata pula, Pedangku sudah berada di tangan. Kaisar berujar, Sayangnya, Walaupun tanganmu sudah menggenggam pedang, Tapi di hatimu tidak tersimpan pedang, Yap ko Seng bergumam, Di hatiku tidak tersimpan pedang, Kaisar berkata pula, Pedang adalah kebenaran, Pedang melambangkan keadilan. Di hati orang yang jahat, Mana mungkin tersimpan pedang wajah Yap ko Seng pun berubah warna. Dia lalu mendengus dan berkata, Saat ini sudah cukup kalau di tanganku telah tergenggam pedang, Kaisar berujar, Oh Yap ko Seng berkata lagi, Pedang di tangan bisa melukai orang, Tapi pedang di hati hanya bisa melukai diri sendiri, Kaisar tersenyum, Lalu tertawa terbahak-bahak. Yap ko Seng berkata dengan dingin, Keluarkan pedangmu, Kaisar menyahut, Aku tidak membawa pedang.